Kemudian tiga perkara itu tadi dia lakukan dalam hidupnya untuk melawan hawa nafsunya. Tak balai nipisankas gini. Bagi ono ulama, niku nulis neng kitabe, kutobu nimbari asyaadah, kunci kebahagiaan manusia itu ada tiga hal. Ketika panjenengan ini mampu melakukan tiga perkara, kemudian tiga perkara tersebut dengan realisasikan dalam hidup panjenengan untuk melawan hawa nafsunya panjenengan. Nah tiga perkara itu apa saja? Yang pertama adalah An-Nallaha Azza wa Jalla Aqtana wa Aujaba Alaina As-Syukru Ketika Allah subhanahu wa ta'ala menurunkan nikmat terhadap diri kita, kita mampu untuk bersyukur. Nah saat ini, realisasi yang ada, realita yang ada, ketika orang dapat nikmat itu kadang malah semakin jauh kepada Allah. Lalu semangat, kadang hapini hapik, mek tiktokan, sampe wali bak sholat, wangetetel, kadang kudunya hapik, pota-poto, pota-poto, ngertes gincu, ngertes gincu, kudunya hapik, wuh, panggang naik poto, kadang kocok sampe diambung diwi. Nah, montore hapik, wuh, panggang naik motor, wira-wiri, kadang naik lali, dolan, karu bujun naik lali, karu anak naik lali, ngibadah ya lali. Realisasinya, realitanya, sekarang itu banyak orang ketika nikmatnya tambah, ini malah lali, karu gusti Allah. Padahal yang dinamakan syukur itu adalah, surhukum ni'am li to'a, tilah, menyalurkan nikmat untuk menuju ketahatan kepada, ya, aw, Allah, contoh kaya mbak Tandri ini, jadi DPR, nikmatnya tambah, kerojak ini tambah, dilalah, lo, dicotok abe harus gusik Allah, tapi, digunak no, nge 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 ni pengajian, digunak no, nge 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 ni masyarakat, diundang ni gusik jam, sampe di eteng-eteng gore ni, lah, nge 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 ni perawan-perawan, karu rombok-rombok, lah, nah, ini termasuk syukur, tapi kok orang oleh nikmat, malah maksiat, kadang, nikmatnya wakeh, bayarannya keh, malah ngelur kabur, di malang kota, nyanyi, lagunya mangkukuler, lah, skincare-nya wapi mewah, tambah ayuh, loh, malah karu buju ini tambah gak gati, rambutnya digeramah, lah, singlambutnya beramasonan, luangnya tekal, lah, biasa ni kubung kuning, luang ni, lah, nik kubung kuning, beramasonan, rumah ni, luang, wah, abang, kubung abang milik, milik diceluk, karu dibuli, lah mulak no, nik pengen bahagia, kunci kebahagiaan, yang pertama adalah, su, syukur, gus saya itu sudah gak ada nikmat apa-apa, yang mau disyukuri apa, kita nanam belum panen, kita usaha gak laku, yang disyukuri apa, tidak mungkin di dalam diri manusia, ini tidak ada nikmat satu apapun, mesti anak nikmat, jendengan iso ambetan, ini nikmat, jendengan masih bisa bernafas, jendengan masih bisa hidup, jendengan masih bisa berkumpul dengan keluarga, ini nikmat, jendengan masih bisa menyapa orang-orang di sekitar panjendengan, ini nikmat, dan ketika seseorang mampu mensyukuri nikmat, ibnu atau ilah asakandari, ini berkata, orang kalau tidak mampu mensyukuri nikmat, oleh nikmat, tak malah digunakan ini terkoro elek, berarti kalau betarudak nyukuri ini, nikmat, maka nikmat itu seperti hanya dilepaskan dalam dirinya, tapi kok dapat nikmat digunakan untuk kebaikan, artinya dia berarti bersyukur, berarti sama dengan dia itu mengikat nikmat tersebut dalam hidupnya, maka ini, ini kalau jendengan kok pengen nikmat kuih mampang dah utuh, gak ucoh sokoh awak yang panjendengan, gunakan nikmat itu untuk kebaikan, jadi kalau juga awak sehat gunakan untuk mengajikan, ini kalau ambil api gunakan untuk mengajikan, untuk selawatan, lagi nikmatnya tambah, jadi kok uang, kok pinter nyukuri nikmat, insya Allah, la insya kartun la azidam, nikmatnya bakal ditambah, gusli Allah, aminallahumah, amin. kunci kebahagiaan yang nomor dua adalah, ketika Allah subhanahu wa ta'ala menurunkan ujian di dalam diri manusia, semisal, dilalah punya anak, anak ini kok nyoboh terus, anak ini kok sulit ditata, sabar, punya suami, suaminya ini kok kurang hati, kurang sayang, sabar, didoakan saja, mungkin kalau dia tidur, bacakan sulawat di dadanya, bacakan tasbeh di dadanya, ini tasbeh kalau sulawat gak kocok, baca ini tahlil, tahlil gak kocok, ditalkan naik, sabar, jadi nik uang pengen bahagia, orang wajak, orang berhadapan kalau ingin bahagia, kunci yang nomor dua adalah, sabar, ketika Allah menurunkan ujian terhadap ham, hambanya, pekos, angil gus, jengan orang merasa ini jadi pulau, nik jengan merasa ini jadi pulau, buatan kuat jengan, ya iya kok, jawaban ini jengan mesti kuilau, paham aku ispulino, nanggapi uang susah, paham aku, semisal, enek bucah wajah, lu gus pulau ini ku, ya Allah, kadung pacaran, enam tahun lu gus ke SMP, tamat SMA terapi haruang lio, wah, bucah itu kau, rasanya ini, betul nenten arti ini, urib nik ii gus pulau, pengen bunuh diri ojo, eman-eman panggoni, malih angker, mati murah berkualitas, nah, nik ii pripon, kuang adep ingatan nik ii, sabar, tenang, sabar maaf, ujian yang diturunkan oleh Allah, ini sudah sesuai dengan kadar kemampuan, ini panjendengan, Allah sudah menurunkan ujian sesuai dengan kadar kemampuan hambanya, bahkan kata Rasulullah s.a.w. Ida athaballahu abdan ibtalahu, ketika Allah itu menurunkan, ketika Allah itu cinta terhadap hambanya, Allah malah menurunkan ujian terhadap hamba tersebut.